Intro Julian Alvarez adalah pemain yang musim lalu sering menjadi cadangan di Magister City. Padahal jika diberi kesempatan bermain, pemain asal Argentina tersebut selalu menjawabnya dengan sebuah gol. Kini memasuki musim kedua, Pep Guardiola tampaknya sadar dengan potensi Alvarez. Dirinya pun lebih sering memainkan Alvarez sebagai pemain utama. Hasilnya, deretan gol terus dicetak oleh pemain berusia 23 tahun tersebut. Seperti yang terbaru saat Magister City mengalahkan Red Star Belgrade di match day pertama Liga Champion. Dan untuk itu, lihatlah aksi Julian Alvarez saat menjadi pahlawan kemenangan bagi Magister City. Intro Ya, itu adalah sedikit pujian yang dilontarkan Pep Guardiola kepada Julian Alvarez. Menurut pelatih asal Spanyol itu, Alvarez adalah pemain yang sangat luar biasa. Tak hanya itu, Alvarez juga bermain dengan pemain kesayangan Pep, yakni Lionel Messi. Sebuah perkataan yang tampaknya bisa dibuktikan. Karena saat Alvarez bermain di lapangan, ia selalu menunjukkan aksi-aksi luar biasa. Entah bersama Magister City maupun timnas Argentina. Terbaru pemain kelahiran Kelsin itu kembali diandalkan oleh Pep Guardiola saat City menjamu Red Star Belgrade. Dalam laga tersebut, Alvarez bermain sebagai penyerang lubang, mendampingi Erling Haaland. Sebuah peran baru yang musim ini dijalani oleh Alvarez, sekaligus menambah absennya Kevin De Bruyne yang mengalami cedera parah. Mendapatkan kepercayaan dari Guardiola, Alvarez bertekad untuk menjawabnya. Sebuah tekad yang akhirnya mampu ia buktikan di laga tersebut. Bagaimana tidak? Karena dalam laga itu, dirinya mampu mencetak dua gol. Gol pertama hadir saat Alvarez memanfaatkan asis dari Erling Haaland. Sementara gol kedua hadir melalui tendangan bebas yang salah diantisipasi oleh penjaga gawang. Sebuah awalan yang bagus pastinya dari seorang pemain yang musim lalu lebih sering duduk di bangku cadangan. Selain dua gol tersebut, laga tersebut Alvarez juga mencatatkan beberapa statistik tersebut. Di antaranya adalah melakukan 7 kali kipas, 5 shot on target, 5 kali memenangkan duel di lapangan, dan 3 kali dribble sukses. Sebuah statistik yang terbilang sangat luar biasa dalam laga tersebut. Bahkan menurut situs Sofa Skor, Alvarez mendapatkan nilai sempurna, yakni 10. Lebih lanjut berkat dua gol yang dicetaknya, membuat Manchester City akhirnya menang dengan skor 3-1. Satu gol City lainnya dicetak oleh Rodri. Sementara, Red Star hanya mampu mencetak satu gol, lewat tendangan dari Osman Bukari. Sebuah kemenangan yang sangat penting, sekaligus menjadi awalan dalam misi Manchester City mempertahankan gelar Liga Champion. Melihat Alvarez bermain apik, membuat Pep Guardiola memujinya. Menurut pelatih berusia 52 tahun itu, Alvarez adalah ancaman besar bagi tim manapun. Pergerakan sangat cepat, dan dia masih sangat muda. Rekrutan yang luar biasa yang telah dilakukan klub, dia memiliki segalanya, luar biasa. Dan dia adalah seorang pria yang menyenangkan. Bermain di belahang Erling, ia adalah ancaman yang luar biasa. Kata Guardiola, usai pertandingan. Setelah non-red star, City akan kembali bermain pada akhir pekan mendatang. Lawannya adalah Nottingham Forest. Itu adalah ujian berikutnya yang akan dihadapi oleh Pep Guardiola beserta anak asuhnya. Sekaligus memanjutkan misi menjadi tim yang sempurna. Karena selama ini, Manchester City adalah tim yang selalu meraih kemenangan dalam beberapa jam yang mereka ikuti. Jadi itulah aksi fantastis dari Julian Alvarez dalam kemenangan Manchester City atas Red Star Belgrade di Liga Champion. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!